Intro Sejak beberapa hari lalu, nama pelakon terkenal Indonesia yaitu Raffi Ahmad Menjadi bulan hangat, netizen selepas ada dakwaan menyatakan bahwa Raffi terlibat dalam sendikit Bersama Rafael Alon Tresambodo Difahamkan, isu tersebut mula tercetus selepas seorang individu memuat naik satu video Yang mendakwa rumah Raffi Ahmad telah digelada oleh pihak berkuasa Malah mereka juga dikatakan menemui bahan bukti termasuk bilik rahsia yang dikaitkan dengan isu tersebut Susulan daripada hantaran itu, ramai yang mula membuat sipukulasi bahwa kehidupan Raffi yang mewah adalah sumber daripada sendikit cuci wang Tersebut termasuk rumah barunya yang menjaca puluhan juta yaitu sekitar 29184103 Atau RP 100 Bilion Selain nafkah yang diberikan kepada istri, sesulan daripada sipukulasi itu, Raffi akhirnya tampil membuka mulut menjawab segala tuduhan terhadapnya Raffi menegaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam sendikit yang dilakukan Rafael Alon Tresambodo malah langsung tidak mengenali dan tidak mempunyai hubungan perniagaan dengan individu tersebut Raffi juga tidak berkeberatan sekiranya pihak berkuasa mahu memeriksa perniagaannya Menurut sumber setekat ini pihak berkuasa tidak menemukan sebarang bukti yang mengaitkan Raffi Terlibat dalam sendikit cuci wang seperti yang tular baru-baru ini